kan sering bilang, denger kan, kayak hipertensi adalah silent killer atau pembunuh yang diem-diem makanya orang-orang itu kadang misalnya nih kayak misalnya saya pernah puskesmas kan dicek, dia tensinya 200 persus 20 gitu ibu gak ada sakit kepala atau apa gak ada, gak ada keluhan, gak pernah sakit tapi tensinya segitu jadi kayak bahaya juga, makanya dia karena silent jadi kembali semuanya, jumpa lagi sama saya Dea di Jabri PMI Solo, jagungan penting bareng PMI jangan lupa teman-teman semuanya kalau nonton video ini atau video di Youtube channel PMI Solo lainnya dan ada iklannya, tolong jangan di skip ya karena view dari kalian itu sangat berarti untuk saudara-saudara kita yang ada di Gria PMI nah, selamat PMI, saat ini di depan saya sudah ada narasumber dari FKUNS, betul ya ada Dr. Abi dan juga Dr. Amalia hai, toh aminnya sebelah sini, nanti kalau gak kuat lampekan tangan aja Abi jangan sekarang ya nah, dok, kita akan ngobrol soal isu kesehatan yang mungkin sangat marak ya di masyarakat Indonesia, khususnya di Indonesia sendiri tentang hipertensi katanya kalau hipertensi itu gak boleh marah-marah atau apakah marah-marah ini menyebabkan hipertensi atau gimana nanti kita akan bahas lebih jauh dan yang pertama mau saya tanyakan adalah tentang kemuncerat bersemangat ya bersemangat aduh, tentang apa sih yang dimaksud dengan si hipertensi ini siapa dulu yang mau coba? saya dulu, oke jadi hipertensi itu kan kalau definisi kasarnya itu ya berarti tekanan darah yang tinggi kalau dari definisi itu dia 100 kalau di angkanya 140 per 90 tapi kan kita gak tahu tuh maksudnya apa sih tuh? kita harus tahu dulu dari apa itu tekanan darah jadi tekanan darah itu anggaplah kita itu di tubuh kan ada pembuluh darah sama jantung pembuluh darah itu kalau dianalogikan itu kayak selangnya sementara kalau pembuluh darah, apa, jantung itu kayak pompanya atau pompanya air gitu nah, jadi kalau pembuluh darah itu kan dia itu ke seluruh tubuh fungsinya buat mengasih suplai-suplai oksigen, nutrisi ke organ-organ yang butuh nah, pada tekanan darah ini jadi tekanan darah itu sendiri di dalam darah itu si selang sama airnya atau darahnya itu dia itu jadi ada tekanan gitu jadi dia ada tekanan yang bisa diukur nah, tekanan darah jadi itu tekanan darahnya nah, kalau misalnya kita lihat diukurnya itu kan dia itu ada angkanya 120 per 70 seperti itu, itu maksudnya apa jadi kalau jantung itu kan dia mompah ya mompahnya itu buat ngalirin ke seluruh darah di mana dia itu ada dua fase kalau jantung kan dia ntar jadi loop-duk loop-duk gitu yang loop itu dia itu fase saat dia mompah atau saat dia kontraksi di mana dia kontraksi itu kita namakan fase sistolik jadi dia itu darahnya muncratin ke seluruh tubuh sementara kalau dia fase lagi relax lagi dia itu nyantai lagi ngisi darah buat dimompahin itu namanya fase relaksasi atau fase diastolik nah, makanya kalau di angkanya itu misalnya 120 per 70, 120 itu berarti tekanan darah saat darahnya itu sistolik atau saat dia lagi mompah makanya dia lebih tinggi biasanya sementara kalau fase diastolik itu pas darahnya itu jantungnya itu lagi relax lagi ngisi jadi kalau dari angka itu kita lihat dari situ diukur dari kayak tekanan antara darahnya itu sendiri jadi sama selangnya atau pemudarannya tekanan darah itu berarti anggaplah misalnya naik itu misal kayak selang gitu selang kita pencet dia kan jadi kencang gitu karena tekanan darahnya eh, tekanan dari airnya itu meningkat jadi lebih kencang gitu sementara kalau misalnya jantung atau misalnya pompanya yang kencang jadi dia pompanya cepat banget atau kerannya kencang kita bikin gitu itu jadi tekanannya tinggi kan jadi banyak faktor yang ngaruh ke peningkatan tekanan darah jadi kalau misalnya tekanan darahnya itu misal apa? tapi kalau misalnya kita mikir tekanan darah tinggi oh berarti bagus dong lebih cepat ke seluruh tumbuh oh benar, iya padahal sebenarnya malah itu lebih bahaya soalnya dia bisa ngerusak kok kencang terus kan ntar bisa ngerusak dari dindingnya atau selangnya atau ke organnya sendiri jadi harus diperhatikan juga jadi kalau kita balik lagi ke hipertensi itu sendiri adalah kondisi di mana tekanan darah itu lebih tinggi dari normal di mana normalnya itu pada sistoliknya itu 140 atau jadi kalau atau bisa salah satu yang diastoliknya itu yang angka bawahnya itu 90 itu definisinya oke, oke, oke jadi kalau di atas itu sudah mungkin bisa ya didefinisikan sebagai hipertensi gitu ya oh, oke, oke tapi ada nggak sih dok kalau tadi kan sudah disebutkan bahwa normalnya adalah 140 per 90 gitu ya itu normalnya tapi apa yang menjadi faktor resiko utama dari hipertensi oke jadi kalau memang faktor resiko dari hipertensi sendiri itu bisa banyak banget ya terutama itu bisa dari lifestyle lifestylenya itu termasuk dari pola makan atau juga physical activity atau kegiatan fisiknya sehari-hari kayak gitu mungkin yang sering teman-teman dengar ya kalau lagi hipertensi itu apa sih harus dikurangin apa sih harus dikontrol makanannya mungkin yang lebih familiar itu adalah kurangi garam gitu sebenarnya kenapa sih garam sendiri itu bisa bikin hipertensi jadi sebenarnya dengan konsumsi garam berlebih dia itu apa ya akan menahan air dalam tubuh gitu jadi karena air itu ditahan dalam tubuh tubuh kita ini akan bekerja lebih keras tepung pada darah itu yang membuat tubuh kita itu jadi lebih tinggi tensinya tapi apakah harus dengan garam yang tinggi teman-teman yang mungkin gak tahu kalau makanan itu banyak yang processed food misalnya itu nugget atau makanan-makanan secepat saji yang tinggi pengawet jadi tinggi pengawet itu juga tinggi natrium atau tinggi garam jadi gak selamanya makanan yang asin itu yang bikin tensi tinggi tapi teman-teman itu lupa makanan itu juga bikin juga mengandung garam yang tinggi micin gitu ya micin micin itu kan apalagi sekarang generasi micin banyak ya iya dipertensi serem tuh micin menibalkan barbu mumbu ya iya 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 micin kan itu namanya mono sodium glutamate sodium itu kan natrium natrium kalau ketinggian natrium itu garam jadi ya kalau tinggi ya bisa bisa menyebabkan dipertensi juga ya oh oke berarti kadang mentang-mentang mungkin nugget kayak gak ada rasa asinnya gitu ya padahal justru karena Masak prosesnya terlalu panjang itu Tadi dia juga bisa ada Tinggi pengawet Anak-anak kos Mie instan Itu tinggi banget sama natrium Jadi itu yang mungkin kita Suka luput Aku suka makan asin-asin Tapi kamu lupa Kamu suka makan dengan pengawet Apalagi mie kalau gak usah direbus Udah enak aja Hangat-hangat malam hari Instant kan Memang yang enak itu kadang bahaya Oke berarti itu faktor risiko utamanya Dari makanan Salah satunya adalah makanan Ada lagi mungkin? Ada banyak sebenarnya Jadi faktor risikonya itu kita bisa bagi Salah satunya itu makanan itu faktor risiko yang bisa kita ubah Tapi ada faktor risiko yang gak bisa kita ubah Contoh itu usia Jadi usia itu sering umur bertambah Pembuluh darahnya itu ya makin kaku Jadi makin gak elastis Yang normal tidak elastis kan jadi lebih enak gitu Tekanan darahnya lebih rendah Tapi sering usia pertama ya gak bisa kita apa-apain Dia makin kaku Dimana itu menyebabkan tekanan darahnya makin tinggi Selain itu juga dari faktor keturunan Jadi walaupun kita tanya dulu orang tua kita Ada darah tinggi atau enggak Biasanya itu juga Walaupun kita ngerasa gak ada apa-apa Tapi pas dicek itu biasa darah tingginya bisa lebih Bisa darah hipertensi Makanya kita sebagai orang yang misalnya udah tahu riwayat Kita harus tahu cara menjaga tekanan darah itu sendiri Apalagi udah ada riwayat kan dari orang tua Bisa jadi penyakit jantung juga Atau struk Atau misalnya diabetes Itu juga bisa ngaruh ke tekanan darah Berarti pertensi ini genetik ya? Bisa genetik juga Tapi selain itu Banyak juga faktor yang bisa kita ubah Atau modifiable risk Yang tadi non-modifiable Yang modifiable salah satu tadi yang sudah pola makan Tadi udah dijelaskan Dari garam Terus ternyata setelah saya lihat juga Kalium itu juga bisa ngaruh Dimana kalau kalium itu Itu kan lawannya natrium kok di tubuh Kalau misalnya kita kaliumnya itu rendah Biasa kalium itu dari buah-buahan Atau pisang Sayur gitu Kalau dia kurang Nggak ada lawannya natrium di tubuh Jadi ya menyebabkan darah tinggi tadi Sama dari lemak juga Lemak kan udah jelas ya Kolesterol tinggi ya Lemak santan-santan gorengan siapa sih Nggak suka ya Bener banget Memang yang enak itu mematikan Jadi kalau itu udah tinggi ya Ngaruhnya jadi Kita jadi obesitas Dimana obesitas juga faktor risiko yang penting Pada hipertensi Dan juga Jadinya itu Bisa ngebentuk ada Plak-plak lemak itu Di dalam pembuluh darah Dimana itu kan makin nyempit ya Makin nyempit jadi ya Lebih rentan hipertensi Oh gitu Jadi faktor risikonya banyak ya Apalagi usia Mungkin Kalau usia karena Pembuluh darahnya jadi kaku itu tadi ya Jadi dia tidak elastis Tapi kalau misalkan Usia muda Berarti kan hipertensi ini Tidak melihat usia ya Betul kan Makanya kalau misalnya Kita udah tahu tuh Kalau kita ada Risiko yang gak bisa diubah Kita harus ganti dengan Memperbaiki risiko-risiko yang bisa diubah itu Dari faktor risiko Dari aktivitas banyak Atau dari polan makan Dan juga dari Menjaga berat badan juga Jadi agent of change ya Kalau udah tahu nih Keterunannya ternyata hipertensi Ayo berarti kita yang merubah Iya betul Kita menghentikan kita stop rantai nya itu ya Oke kita ciptakan biaya hidup yang sehat Biar gak kena hipertensi Cuman yang paling penting itu juga Dari rokok nih Rokok itu paling penting Rokok sama alkohol Cuman rokok kan kontinusnya lebih tinggi Iya bener Kalau rokok itu ya Kalau tinggi ya sebenarnya faktornya banyak Dari pertama nikotin Nikotin itu Kalau kita tahu kan nikotin jelas ya Sejat utamanya yang bikin Kecanduan buat ngerokok gitu Tapi dia ada efek lain Selain bikin kecanduan Dia itu punya efek namanya Fasokonstriktor Dimana dia itu bisa menyempitkan Pembuluh darah dalam tubuh Nah kalau sempit ya berarti Tekanan darahnya naik Kalau kita sering merokok Atau konsum nikotin itu Ya otomatis nanti jadi rusak juga Pembuluh darahnya jadi lebih kaku Lebih sering menyempit gitu Jadi ya tekanan darah tinggi Terus juga dia bisa menikmati Radikal bebas di tubuh Dimana itu bisa menyebabkan Kerusakan pada pembuluh darahnya Dan juga ada zat-zat lain lah Yang bisa merusak langsung ke tubuh itu Oke berarti faktornya Ternyata gaya hidup kita sehari-hari Itu merupakan peluang ya Untuk si hipertensi ini Masuk ke dalam tubuh kita Duh di hati-hati Kita harus aware Sama diri kita sendiri Apa yang kita makan Apa yang kita lakukan Itu bisa jadi Itu adalah pintu utama Si hipertensi ini masuk Betul sekali Oke Dan ngobrol saat tadi Sudah makanan Sekarang mau saya tanyakan Apakah aktivitas fisik ini Juga bisa mempengaruhi Si hipertensi Karena kan kalau aktivitas fisik Biasanya jantung berdetak lebih cepat ya Jadi gimana nih dok Apakah bisa mempengaruhi Oke benar Jadi memang Biasanya orang-orang yang hidup dengan Mode sedentary Atau orang yang jarang Sangkal dia berolahraga gitu Itu biasanya tuh Cenderung lebih tinggi Apa Bukan Nujud nadinya Gitu Jadi Semakin tinggi nujud nadinya Dia juga akan bikin Pembulu darah tuh Semakin besar bebannya Untuk mompak darah Dalam satu kali waktu Kayak gitu Itulah kenapa orang yang mungkin Terbiasa olahraga Jalan dikit Capek Terus Yaudah kadang Kayak kita kadang suka Aku Screening untuk pasien-pasien Yang mau dodor darah Kadang mereka naik tangga sedikit Masih-masih muda Semuran aku di bawah aku Yang tadinya itu ada 120 lebih Seperti mbak dan dekan Enggak sih Tapi tadi habis jalan aja Oh iya Contoh nyata ya Benar-benar Benar-benar Tapi itu gak liat usia Masih mudanya Naik tangga dikit Udah ngosong-ngosong Mungkin sebenarnya kita bisa mulai Dari hal-hal simpel sih Jalan kaki aja Dari parkiran Parkir agak jauh Atau mungkin cari makan dekat-dekat kelasan Gak usah gojek-gojek Benar-benar Bisa aja nanti Waktu mau donor darah Nih parkirnya di keren Waduh Agak panas ya Itu nyampe sana Bahasa semua itu Kita untuk menciptakan Heavy positive Ya gak salah sih Pelan-pelan aja Oke Pelan-pelan aja ya Step by step Mungkin parkirnya PMI kan Ada di belakang sama di depan nih Bisa coba parkir di belakang Turun Jalannya yang paling jauh soalnya Kayak 1 kilo 2 kilo Justru memang Emang aktivitas fisik itu harus Soalnya kalau kita lihat dari Apa Dari aturan-aturan hipertensi di luar negeri Justru yang paling atas itu Yang kayak tata laksana Atau pengobat-pengobat Hipertensi itu bukan obat Yang paling utama ini itu Lifestyle modification Atau perbaikan pola hidup Jadi ya Jadi kalau misalnya kita Melihat pasien seperti itu Kita pertama harus Rekomendasi itu terlebih dahulu Sebelum obat-obatan Yang kita bisa pakai Nah obat ya tadi Yang sudah dijelaskan tadi Minimal itu rekomendasinya Sekitar minimal sehari 30 menit lah Bisa jalan sehat Atau olahraga moderat Atau yang sedang-sedang Itu juga bisa Karena menurut saya Jalan sehat itu Lahraga yang paling simple Dan siapa sih yang Tidak bisa melakukan gitu kan Yang penting niat aja Betul sekali Yang penting niat Karena dia gak butuh alat Mungkin kalau kita gym Atau apa Kita masih membutuhkan alat ya Membutuhkan personal trainer Dan sebagainya Gitu Berenang Kita juga butuh baju renang Gitu kan Tapi kalau jalan kaki ini Kayak ringan banget Pakai daster aja Udah bisa Dan yang penting adalah Gratis Gratis 0 rupiah 0 rupiah Udah bisa sehat minimal 30 menit Satu hari itu tadi ya Ringan sih Bangun agak pagi Mungkin kalau yang muslim Setelah suatu subuh Bisa kali ya Jalan kaki dulu gitu Atau Mungkin ke kantornya Jalan kaki Asalkan habis lari Habis jalan tuh Jangan beli seblak pulang Jangan Balik lagi nanti Bener sih Kontrol diri ya kita Pulang-pulang baliknya Beli seblak Sama aja Sama lagi Dia paru-parunya habis sehat gitu Batu tubuhnya habis sehat gitu Ya seblak lagi Sakit lagi kita Tapi kalau kita ngobrol soal Hipertensi Kalau kita teruskan Hipertensi ini Maksudnya Tidak kita kontrol Tidak kita Datangi Si fasilitas kesehatan itu Apa yang akan terjadi Kedepannya Nah itu Emang Hipertensi itu kan sering bilang Dengarkan kayak Hipertensi adalah Silent Killer Atau pembunuh Yang diem-diem Makanya orang-orang itu Kadang misalnya nih Kayak misalnya Saya pernah puskesmas kan Dicek Dia tensinya 200 Versus 20 gitu Ibu gak ada sakit kepala Atau apa Gak ada Gak ada keluhan Gak pernah sakit Jadi kayak bahaya juga Makanya dia karena Silent Killer ini Nanti tahunnya itu Pas udah gede itu Pas dia itu udah Kejadian parah Stroke Gagal jantung Serangan jantung itu Baru makanya bahaya Saya pernah ada pasien Datang ke IGD Dia itu Dia itu tiba-tiba lemes Dan gak sadarkan diri Dia kerja biasa Tiba-tiba pingsan gitu Dan kelumpuhan badan Pas ditanya Keluarganya Dia gak ada tuh Kayak Gak pernah sakit Gak pernah masuk rumah sakit Gak pernah ada keluhan apa-apa Tapi pas ditensi itu Pasien yang gak sadar Itu tiba-tiba Tekanan darahnya 220 per 130 Itu kan tinggi banget ya Makanya dia itu Harus hati-hati dikontrol Dia itu bisa ngaruh ke stroke Apa ke stroke Bisa ke stroke Yang parah sebenarnya itu Dia bisa ke stroke Yang sembatan Atau stroke pendarahan Tapi yang paling parah itu Stroke pendarahan Ya pendarahan itu Soalnya kan Pembuluh darahnya itu Pecah di otaknya Dimana itu ya Salah satunya tadi Dia lemes Langsung gak sadarkan diri Lagi ngapain Gak sadarkan diri Dan juga Dia itu lebih susah disembuhin Untuk pembulu darah Yang stroke pembulu darah Pecah itu Sumbatan itu juga bisa Tapi kan dia Biasa gejalannya Lebih ke kayak Dia tiba-tiba lumpuh Tapi masih sadar Jadi sebenarnya Kalau dari Dilihat itu Pendarahan ya Emang paling parah Karena bisa menyebabkan Tidak searkan diri Bahkan mungkin Sampai ke kematian Juga bisa ya Dia juga Tapi darah tinggi itu Kan sebenarnya Diatur sama ginjal Makanya kalau darah tinggi Itu tinggi Itu bisa ngaruh ke ginjal juga Dimana ginjalnya bisa rusak Dia merusak ginjal Bahannya nanti Keseluruh tubuh juga Sama ke jantung itu sendiri Dari pompanya tadi itu sendiri Oke Itu pentingnya menjaga tensi ya Ternyata bahaya banget Bahaya banget Bisa ke jantung Bisa ke ginjal Bahkan sampai ke pembulu darah juga Ya Allah Ngeri banget nih Tadi deh tipsnya diikutin Tapi kalau ngobrol Soal hipertensi Tadi dokter Abi sudah menyatakan bahwa Ada yang tensinya 200 Tapi tentunya pusing atau enggak Enggak biasa aja gitu Nah Gimana caranya kita mengenali Atau gejala apa Kalau kita Oh kayaknya aku hipertensi deh Jadi memang Enggak semua Benar yang dibilang Duter Abi tadi Enggak semua hipertensi itu Menyimpulkan gejala Pada orang-orang gitu Jadi umumnya Memang ada beberapa gejala Yang sering kita dengar Pusing Cenderungnya pusing Yang cukup-cukup gitu ya Pusing yang nyut-nyut Bukan pusing yang berputar Biasanya Lalu setelah itu Pandangannya bisa buram Kayak mau pingsan gitu Lebih ke double Lebih ke double Berbayang Kayak gitu Lalu kadang Sering mimisan juga bisa Oke oke Tapi kan jarang ya Orang hipertensi Tiba-tiba mimisan Jadi mungkin yang lebih familiarnya Adalah Si pusing tadi Pusing yang Tengkuk sakit Wah jangan-jangan sayang Waduh Kadang suka Ini ya Ibu-ibu suka Habis makan kambing Ketua bapak-bapak gitu Habis makan kambing kok Ini ya Ini ya Cerita Tenggi ini Tensinya nih gitu Cuma benar Memang ternyata Enggak semua orang Dengan tensi tinggi pun Menimbulkan gejala gitu Ada yang 180 nyantai Ada yang naik dikit Udah Pusing banget Lagi tinggi deh kayaknya Beda-beda setiap orang Berarti kita harus pantau Tiap hari dong ya Tensi kita berat Mungkin gak setiap hari Tapi lebih ke Misal ada Apa alatnya Boleh lah Cek Cek sekali Gampang dipakai itu Cuma Ditaruh sini Tengah Tekan tombol langsung keluar Oke oke Itu perlunya cek Tensi ya Karena kadang ada yang Tensinya sampai 200 Gak terasa apa-apa Fan-fan aja hidupnya Hati-hati Iya Betul Oke Jadi ternyata gejalanya tuh Ya bener ya Dia disebut challenge kill ya Salah killer Gejalanya tuh Jangan-jangan keluar Sakit kepala gitu Misalnya lo jangan-jangan kepanasan Kabur pandangannya Kayaknya saya minus deh Ya terutama mungkin teman-teman yang tadi itu ya Punya genetik Atau orang tuanya dengan hipertensi Itu harus lebih rutin Or lebih aware gitu Mawas diri aja gitu Orang tuaku ada hipertensi Aku ada chance juga nih Untuk hipertensi juga Coba lah gitu Sesekali ke puskesmas Check up gitu Check aja gitu Pusing sedikit Ya boleh lah check aja Atau mungkin Kalau misalkan ingin dirutinkan Gak ada waktu untuk keperan kesel Bisa kan iya beli alat Iya bisa juga Karena simpel banget Tadi kan Yang disana kita terapi Oke Jadi tidak gak dijaga tensinya Saudara-saudara Karena Itu bahaya banget sih Kalau kita sudah tadi ngobrol Soal hipertensi Definisi Kejalan dan lain sebagainya Sekarang yang mau tanyakan Ini pertanyaan terakhir ya Bersyukur dulu dong Alhamdulillah Gimana cara Mencegah si Hipertensi ini Atau gimana cara Merubah gaya hidup Ya Kalau gaya hidup ya Mulai dari diri sendiri Semua ini kan Kita harus punya motivasi Buat hidup sehat Dimana Apalagi kalau udah ada Apa namanya Keturunan dari awal Kita udah tau Kita harus ada Mawas diri yang tadi Ya tadi seperti saya bilang Kalau dari olahraga itu Berarti aktivitas fisik Dibanyakin Minimal kita jalan lah 30 menit sehari Kita bikin tubuh kita itu Eksersis gitu Biar tekanan darah itu Bisa dikontrol Bisa bagus gitu Sama dari pola diet tadi Banyakin yang makan Danahin yang lemak-lemak Kurangin yang Bergaram Bernicin Semua yang berbau Seperti itu Justru banyakin yang Tinggi kalium Atau tinggi serat-serat itu Seperti buah-buahan Sayur Itu yang udah jelas lah ya Sama Ada yang mau nambahin lagi mbak Oke Jadi mungkin Rokok juga Rokok penting juga Para kaul-kaul Muda mudi Kaul-kaul sebaters Jadi mungkin Dari Circle-circle pertemanan kita Yang mungkin Seperti itu Jadi mungkin bikin kita Aduh pengen juga Coba-coba Tapi Coba kita dipikir Berapa puluh tahun ke depan ya Jangan kan berapa puluh tahun Lima tahun lagi Kita sudah Besar kan Mungkin Ya Kalau bisa Memang tidak bisa langsung berhenti Mungkin dikurangi sedikit-sedikit Teman-teman Bahannya itu Rokok kan Mungkin kita ngira Oh itu buat enak kita sendiri aja Padahal itu kan Ada rokok pasif namanya tuh Bisa kena ke keluarga juga Ke anak sendiri Jadi kan Aduh sayang banget Iya bener-bener Orang-orang terdekat ya Yang katanya cinta nih Cinta gak tuh Iya Oke Berarti tadi adalah Memperbaiki gaya hidup itu Yang penting niatnya dulu ya Niat untuk Merubah hidup ini Menjadi lebih baik Apalagi kalau sudah tahu Dia punya genetik hipertensi Mengingat hipertensi itu Sangat-sangat-sangat Bahaya Mungkin tadi kan Dari awal Stress juga bisa tuh Oh stress tuh bisa ya Iya stress kan juga bisa ya Jadi Dia itu jadi Bawaannya itu Tubuhnya itu jadi kayak Tegang mulu gitu Jadi dia itu Menyingkatkan namanya itu Sarf simpatis ya Sarf simpatis itu Efeknya itu ya bisa Menyempitkan pembuluh darah Dimana nanti Tekan ada tinggi Dan juga Orang stress itu Dia akan Merilis itu Hormon kortisol Kalau gak salah ya Dimana hormon kortisol itu Dia bikin ya Tubuh itu jadi lebih Stress tegang gitu Dimana dia itu nanti Bisa menyebabkan ke Efeknya ke Dinding pemudara ini juga Makanya emang Kalau dibilang stress kan susah ya Kayak gak mungkin kita bilang Jangan stress gitu Susah Iya Orang-orang kan Penyebab stressnya beda-beda Ada yang bisa karena Banyak lah Dari keluarga Dari utang Dari pekerjaan Gak bisa kita bilang gitu Emang Itu kita harus Dari diri sendiri Kita harus cari tahu Akan masalah dari stress itu sendiri Bisa dari kita Komunikasikan Ke sumber masalah Ke keluarga Atau Sumber masalah Atau Emang kalau misalnya Udah gak ada cara lain Ya kita Langsung Bisa konsultasi Ke psikolog Atau psikiater Seperti itu Kalau emang Udah mengganggu sekali Jadi dari mental Itu ngaruh juga Oke Berarti obat hipertensi itu Makan enak Jangan Healing ya Jangan stress Sama olahraga Itu sebenarnya ya Untuk menjaga Biar tensinya itu Naik turun Naik turun gitu Apalagi sampai mungkin Tinggi Tiba-tiba langsung meledak Kena stroke Atau tadi lumpuh Dan sebagainya Itu bahaya banget Lagi masih muda ya Jadi kuncinya itu adalah Happy and healthy life Iya betul Happy and healthy life Jangan happy dan unhealthy Dengan itu ya Berkedok balancing Wah Happy dan unhappy Tidak Self reward gitu Makan-makan lemak gitu Padahal Gak reward juga nanti Ke kita Terakhirnya Itu gak self reward ya It's satisfied Tapi ya Tidak berlebihan Betul Kita tidak melarang ya Benar-benar Silahkan dikurangnya aja Tetap bisa kok makan enak ya Yang penting kita dikuncinya Happy Pertama kalau kita makan healthy food Tapi ternyata kita mentalnya kena Maka stress sendiri Betul Tapi ya jangan Pela biasanya Kehidupan Iya Oke Itu dok Terima kasih penjelasannya Soal hipertensi Mungkin next time kita akan bahas Yang lain lagi ya Mungkin tentang Apa gitu ya Isu-isu yang Terus tersebar di Indonesia Karena kayaknya banyak banget Masalah kesehatan yang belum Terselesaikan di Indonesia Jadi terima kasih atas waktunya Dan sampai jumpa di Jabri PMI selanjutnya Da-da-da 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 Terselesaikan di Indonesia Terselesaikan di Indonesia